Halo pemirsa Kupas TV, Ansori 32 tahun warga Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Weikanan, tewas ditembak oleh oknum personel Polda Lampung. Korban ditembak karena diduga mencuri tandan sawit milik PT Adikarya Gemilang, pada Minggu 29 Januari 2023 malam. Sehari-hari korban bekerja sebagai sopir pada lapak sawit di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga. Kerabat korban mengatakan kepada Kupas TV pada Senin 30 Januari 2023, korban ditembak dalam kondisi tidak sedang membawa tandan sawit. Ia mengungkapkan, korban meninggal dunia karena mengalami luka tembak pada bagian leher hingga tembus ke bawah ketiak sebelah kiri. Menduga senjata api yang dipakai untuk menembak korban adalah senjata laras panjang. Korban diduga ditembak oleh oknum polisi tapi tidak tahu dari kesatuan mana, pihak keluarga sudah membawa jenazah ke rumah sakit Bayangkarapolda Lampung untuk dilakukan otopsi. Masyarakat setempat yang tidak terima atas kematian Ansori, lalu melakukan pencarian terhadap oknum polisi yang menembak korban. Karena tidak menemukan oknum polisi yang dicari, masyarakat meluapkan kekesalannya dengan membakar beberapa fasilitas milik PT AKG. Beberapa fasilitas yang dibakar adalah alat berat, kendaraan truk, hingga gedung perusahaan. Polres Weikanan dibantu Polda Lampung sedang menyelidiki kasus tersebut dengan mengumpulkan keterangan dari para saksi. Kapolres Weikanan, AKBP Teddy Ratchesna saat dihubungi mengatakan, aksi pembakaran aset PT AKG terjadi diduga akibat kekecewaan warga kampung Bumi Agung. Kampung Giri Harjo dan kampung Tulang Bawang dengan tewasnya korban Ansori akibat tertembak. Teddy mengatakan, oknum personel pengamanan bertugas di PT AKG menembak seorang warga kampung Bumi Agung karena diduga melakukan pencurian sawit di kebun milik perusahaan tersebut. Kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 23 WIB, personel pengamanan melaksanakan patroli di kebun sawit Blok 11. Saat itu petugas melihat korban dengan mengendarai mobil diduga mencuri sawit. Lalu petugas pengamanan memberikan tembakan peringatan ke atas, saat itu, korban justru mencoba melarikan diri dengan menabrakkan mobil yang dikendarainya ke salah satu personel pengamanan PT AKG yang menghadangnya. Lalu, personel tersebut melepaskan tembakan ke arah mobil dan mengenai korban. Selanjutnya korban dibawa ke puskesmas Mesir Ilir untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun dalam perjalanan korban dinyatakan meninggal dunia. Teddy menjelaskan, untuk oknum personel Polda Lampung yang diduga melakukan penembakan saat ini telah ditangani Bitpropam Polda Lampung. Kapolres mengimbau kepada seluruh pihak agar tidak berspekulasi atau mengkait-kaitkan kejadian tersebut dengan hal-hal lainnya. Ia berharap, warga tetap tenang dan jangan terprovokasi serta menjaga keamanan. Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arshad mengatakan, dua oknum polisi Bribda SD dan Bribda DD yang menembak Ansori karena diduga mencuri sawit di PT AKG sedang diperiksa propam Polda Lampung di Polresweikanan. Kedua oknum polisi tersebut merupakan personil di Tsamapta Polda Lampung yang diperbantukan bertugas menjaga keamanan di kebun sawit milik PT AKG. Pandra menjelaskan, saat ini Polda Lampung bersama Poldresweikanan sedang menyelidiki kasus tersebut. Guna mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan, Pandra mengatakan Polda Lampung telah menerjunkan sejumlah personel di bidang fungsi preemptif, preventif dan represif. Personel Polda Lampung diterjunkan untuk membacu personel Polresweikanan. Polda juga meniagakan pasukan Korps Brimob guna menjaga kondusivitas diweikanan. Pandra mengimbau kepada seluruh pihak agar dapat menahan diri untuk tidak berspekulasi dan menyebarkan berita hoaks. Pandra berharap, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat serta pemangku kepentingan yang ada di Wekanan untuk dapat saling bersinergi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dari Wekanan, Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!